Kapan dan dimanakah pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Arya Wardana diselenggarakan? Beredar sebuah foto yang tampak seperti kartu undangan asli dari pernikahan mereka berdua di media sosial. Lantas benarkah jika pada tanggal 2 Desember nanti dan berlokasi di Bali, akan menjadi momen dimana dua hati yang saling bertetanggaan itu bersatu? Setelah memastikan dari buah kabar yang simpang siur tersebut, Kepala KUA Menggui Bali yang sekaligus menjadi penghuru pasangan ini pun mengungkapkan memang benar adanya pernikahan artis BCL yang akan digelar di Bali bulan ini. Namun teruntuk tanggal dan lokasinya sendiri pun, pihak keluarga BCL dan Tiko meminta Syarul Muharrem untuk merahsiakannya dari publik. Sudah ada, semua sudah siap. Dokumen apanya sudah siap, halnya sudah siap, walinya sudah siap, dan semua dahulu, tinggal pelaksanaannya saja. Masalah pelaksanaan, tanggal apa, mereka mohon untuk dijaga dikumpankan. Saya hadir melihatnya. Ya selaku KUA-nya, Kepala KUA-nya. Jadi, tugas kita di sini PNS-nya cuma satu. Kepala KUA-nya sekaligus penghuru, ya cuma saya sendiri. Ini apa Pak? Sudah memasukkan diri akan hadirnya? Nah, pastilah. Kalau saya datang kan tidak jadi pernikahannya. Itu ya. Kalau mendaftarnya itu apa Pak? Pendaftarannya sudah lama, sekitar dua mingguan yang lalu. Buat dugaan, pernikahan ini akan diselenggarakan di Kejamatan Bengwi, Kabupaten Badung, Bali. Lantas bagaimana penelusuran dari tim Insert yang telah berada di lokasi? Simak kabar selengkapnya di Live Report Insert Pagi bersama reporter Daris yang telah siap melaporkan situasi terkini. Pemirsa Instruf Satisnya sedang berada di Hotel Amangkila di kawasan Karangasem, Bali. Yang dimana, kota Arangkila ini merupakan dan juga pembahasan pernikahan dari pasangan MCL dan juga TIKO. Kabar ini berada berada dari media sosial yang dimana ada foto pendangan dari hotel dan juga TIKO yang bertuliskan hotelnya yaitu di Amangkila. Nah, seperti kalian lihat ya, di samping saya sebelah sini ini, aksepnya itu cukup sisar, misalnya tadi. Ini saya berada di Pelang, Pelang Amangkila. Namun, untuk keatasnya itu sangat curang. Dan sudah bisa dilalui oleh segera kami, yaitu dilalui-nya melalui harus menggunakan mobil. Nah, tapi sayang untuk saya ingat, hotel ini dimiliki kejagaan yang cukup tetap. Karena kemarin saya sudah mencoba masuk ke hotel ini, namun cegat oleh securiti dan dia melalui kita untuk masuk ke dalam hotel. Dikarenakan katanya kalau ada janjian dulu kepada pihak hotelnya. Nah, untuk akarnya sendiri, berdasarkan kabar yang beredar bahwa BCL dan juga TIKO melaksanakan akar dari daerah mengelihara bagu, yaitu berdasarkan dari KUMA Melibadi. Nah, dari mana-mana saya, untuk pagi ini, misalnya, saya belum bisa melihat adanya alih lelah mobil, seperti mobil dekor atau mungkin mobil catering, karena di sini saya masih milih informasi dan tidak bisa naik ke atas. Jadi, hanya ini yang saya sampaikan, saya kembalikan ke studio untuk Kak Vero dan juga Kak Evan. Terima kasih telah menonton!